assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat otomotif bertemu lagi dengan channel saya RFSD jadi sekarang nih saya mau kasih tunjuklah contoh alternator yang ataupun kereta tiba-tiba mati gitu kita tiba-tiba mati ya sekarang saya kasih hiduplah kereta oke jadi sekarang kereta hidup jadi tiba-tiba kereta ini mati tiba-tiba mati lepas itu mau dijempe baru dia hidup begitu jadi mau dijempe baru boleh hidup lepas itu hidup enggak lama begitu mati lagi lagi maksudnya enggak lama begitu mati lagilah di jalan begitu jadi jadi hidup maksudnya begini boleh jadi itu masalah alternator kalau kereta tiba-tiba mati di jalan maksudnya dijempe kita coba hidup enggak lama begitu mati lagi biasa deh bisa jadi yang ini ya masalah dan itu jadi cara cek ya oke jadi kontrol ketanik matikan lepas-lepas di tempat dia hidup waktu kita kita cabut yang sebelah sini kita cabut yang positifnya gitu kredit kita cabut contoh ya kita cabut begini biar mati berarti dia punya alternator ini nah ini agar masalah mau tukarlah apapun kalau bisa datangnya tempat si kembarlah belum mau service kembar ini boleh service ya lah tapi tinggal dari box-shop tuh yang tempat elektrik tuh kembarlah selalunya di batu 2,5 nah dari biarlah boleh service atau enggak kalau enggak boleh tukarlah beli tetapi kalau hidup maksudnya terletak gue contoh lah hidup kan apa-apa tidak segera mati enggak boleh start tapi dijempe baru dia hidup boleh jadi deh maksudnya detrek detrek memang kong saudara kadang semuanya dalam dua hari tiga hari enggak jalan waktu anda boleh berarti stop kita hari gitu tapi karena cara ceknya ya kalau hebat ini selalu nyala dia punya tempo masa dalam dua tahun sampai ke tiga tahun lah nah itu pun teringak dari jenis red jenis betrela tapi untuk kepastian lah untuk cek ini detrek masih bagus atau enggak ada cara ini maksudnya begini gunakan ini ya gunakan tester nih yang 12 volt set saya kasih mati dulu oke jadi contoh begini kita cucuk sini ataupun ada jenis yang pakai wire juga ya ada jenis begini oke ini baterai masih terpasang ya jadi start oke start 13 14 oke saya res masih 13 14 ini saya res ya akan minyak masih gitu-gitu sih 13 14 jadi saya tray dipunyai cabut dipunya kepala baterai yang positif kabut 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 yang positif saja kabut pas itu kita perhatikan ini saya res ya nah boleh nampak sampai 15 20 16 11 13 15 jadi dia akan naik 16 16 16 apa gitu A15 berarti dia alternata masih oke lah ini masih cantik alternata kita mau baterai lah yang kadang kalau dua hari tiga hari dia udah boleh start mau ganti lah kadang satu hari pun dia sudah susah sudah mau start macam dia mau hidup gitu berarti baterai mau tukarlah begitu nah gitu jadi oke dia punya nih kalau contoh ini tadi cabut kalau baterai ini mati berarti kita tidak salah ya masalah maksudnya masukkan lah tetap dia enggak muncul lagi baterai oke oke biarpun tukar baterai baru dia boleh jalan dia boleh jalan tetap jauh juga lah tapi lama-lama dia akan menghabis habis setesnya dia akan mati apalagi time malam sebab malam dia akan hidup lampu semua hidup lampu semua nah jadi alternata tidak mencas di baterai nah itu sebab memang alternata yang bermasalah lah jadi kalau cabut dia enggak mati waktu kita cek tadi lah masa tadi tuh dia punya tes kematan lampu tuh istinya full tuh kalau ten pasang baterai dia sampai 14-12 kita restur gitu-gitu juga tapi kalau kita lepas kita cabut ini dia sampai sampai naik 16-15-17 berarti baterai yang kena dukarlah oke oke lah jadi begitu sih lah tadi dia punya cara cek lah kalau lepas baterai kepala baterai tuh masuk kereta mati nah berarti dia punya alternata dia punya masalah dia enggak mencas di baterai tuh biarpun tukar baterai baru nah dia boleh hidup lah cukup jauh juga lah mungkin satu batu kedua batu itu pun time siang lah kalau time malam memang enggak sampai sebab dia kasih hidup lampu semua kan baterai tuh pas itu nanti tiba-tiba mati nah berarti alternata dia punya masalah setelah kalau baterai dia yang bermasalah ngecek itu salah macam ini macam ini tadi itu pakai inilah nah begitu kalau alternatif masih oke cuma baterai yang bermasalah dia masih boleh jalan dia punya masih boleh jalan lah dia punya keretanya masih boleh pakai juga cuma nanti kalau time start lah dia mau start memang payah lah kalau baterai kom sudah oke terima kasih yang sudah support channel saya saya Arif Rizky contoh video ini bermanfaat tolong subscribe like dan komen apa-apa saja ya Insya Allah kalau ada kalau saya tidak tersilap pandang saya akan balas lah dia punya komen-komen bawah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh